materi terkait dengan apa saja sih kiat-kiat dan tips-tips agar retailer itu bisa sukses, bisa berhasil, karena di era sekarang memang eranya yang harus kolaborasi, tidak bisa kerja sendiri. Dan ada beberapa poin yang sekarang menunjukkan bahwa pola ini semakin berkembang dan jadi tren di dunia pemasaran. Oke sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Sigit Sulistianto sebagai mentor dan coach reseller. Untuk background, kemarin untuk teman-teman yang pernah menyimak materi rumah pintar sebelumnya, mungkin sudah tahu bahwa dulunya saya karyawan teman-teman. Ada 14 tahun saya sebagai karyawan. Dan Alhamdulillah selama 14 tahun ini banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali materi-materi yang membuat saya melihat bahwa materi-materi dan ilmu-ilmu yang saya dapat selama 14 tahun bekerja di Astra itu adalah materi-materi yang akan sia-sia kalau tidak saya sharing gitu ya. Akhirnya setelah bersama-sama Astra 14 tahun, saya pindah-pindah di 8 unit bisnis, 8 departemen, 8 divisi, dan membangun bisnis bersama Astra. Akhirnya saya putuskan 8 tahun yang lalu untuk resign. Pertimbangannya adalah karena saya ingin sharing ilmu-ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat, dan juga memulai sebagai wira swasta saat 8 tahun yang lalu, 2012. Dan Alhamdulillah sampai sekarang saya konsumen untuk menjalankan program-program, pembinaan, 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 dan juga bahkan sekarang sudah mengarah kepada materi-materi yang dibutuhkan oleh reseller. Jadi selama 5 tahun keren, saya banyak berkembang di dunia UKM, dunia pebisnis kecil ya, menengah dan kecil, untuk mereka bisa naik kelas. Dan perkembangan dunia saat ini, di 2-3 tahun belakangan, saya banyak menggelutih tentang digital marketing, dan juga reseller. Karena digital marketing dan reseller ini adalah masa depannya untuk dunia bisnis sekarang, yang harus teman-teman kuasai, yang harus teman-teman pegang, yang harus teman-teman jalankan. Jadi saya apresiasi sekali pada Rumah Pintar nih, Mbak Mega, Mbak Sengdi, dan teman-teman di belakang Rumah Pintar yang lainnya, agar bisa sharing ke teman-teman ini dengan program-program Rumah Pintar Menyapa, program-program yang memang bisa memberdayakan UMKM, bisa memberdayakan teman-teman pebisnis. Agar apa? Agar materi-materi dari sekian banyak mentor itu bisa didapatkan nih, oleh teman-teman semua. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Jadi, seperti teman-teman lihat, sampai dengan sekarang, salah satu aktivitas ini salah satu ya, itu adalah di sukses reseller, seperti di kaos saya ini. Platform ini, sukses reseller, sudah kita bangun dari satu tahun yang lalu, jadi satu setengah tahun lah tepatnya. Dan kita sudah menyelenggarakan lebih dari 10 edukasi bisnis. Kita menghadirkan 8 mentor, rata-rata kadang-kadang ditambah 2 mentor tambahan atau bonus, yang dijalankan selama 29 hari. Jadi, teman-teman yang bergabung menjadi peserta sukses reseller, itu bisa belajar selama 29 hari dari 8 mentor yang ada, dan mendapatkan 8 ilmu yang dibutuhkan sebagai seorang reseller, agar bisa menjadi reseller yang sukses. Jadi, platform itu yang kita bangun, sekarang sudah masuk ke batch ke 10, tapi akhir tahun ini kita off dulu dan akan berlanjut mungkin tahun depan. Jadi, kita lagi nyusun, lagi perbaikan, lagi edukasi materi-materinya, kita olah. Nah, itu khusus untuk reseller. Dan berkembang sejalan dengan sekarang, ternyata bisnis itu semakin dinamis gitu. Jadi, ini juga banyak usulan dari teman-teman para alumni reseller, sukses reseller, yang mengusulkan kalau bisa ada program khusus untuk para reseller. Jadi, Mas Sigit, tolong buat materi dan platform dong yang ada produk-produknya, agar bisa dipasarin oleh teman-teman yang sudah belajar di sukses reseller. Dan inilah yang terjadi kemarin. Jadi, saya juga akhirnya membuat satu platform baru lagi namanya reseller kita. Jadi, reseller kita ini adalah sebuah platform bisnis yang itu mempersiapkan teman-teman yang sudah punya ilmu atau yang belum punya ilmu reseller bisa join dan memasarkan produk-produk yang sudah disediakan oleh reseller kita. Jadi, tahu bedanya ya teman-teman ya, saya ulang ya. Jadi, sebelumnya ada platform edukasi reseller namanya sukses reseller. Ini sudah berjalan selama 10 angkatan, 10 batch, 10 bulan otomatis. Ini sudah berjalan dengan alumni lebih dari 7.500. Jadi, ada kemarin salah satu batch itu pesertanya lebih dari 1.500 orang. Bisa kebayang ya, di mana di tangsel mungkin yang bisa menampung 1.500 peserta kalau dilakukan secara offline. Tapi kebetulan kita menjalankan secara online sukses reseller ini. Jadi, memungkinkan sekali kita jalankan program sukses reseller ini sebagai platform edukasi untuk reseller. Jadi, sukses reseller adalah platform edukasi untuk reseller. Jualan barang nggak di situ? Tidak. Kita hanya memberikan ilmunya di sukses reseller. Sampai dengan batch ke-10, kemarin sudah ditutup tanggal 25 November. Dan sekarang akan dimulai lagi insya Allah di tahun depan ya, sukses resellernya untuk platformnya. Dan kedua, setelah sekian lama, 10 batch ini ternyata teman-teman banyak yang mengusulkan, banyak yang belajar, tapi belum punya bisnis nih. Sudah belajar di sukses reseller, tapi belum punya bisnis. Akhirnya meminta saya dan tim untuk membuat satu platform baru lagi namanya reseller kita. Reseller kita ini memang dikhususkan sebagai platform yang menyediakan kebutuhan produk-produk reseller, produk-produk yang bisa di resellerkan, dijual kembali. Ini yang kebetulan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu dan akan di-relaunch, soft-launching-nya itu nanti insya Allah di Januari. Jadi dengan program yang baru, yang lebih sistematis, yang lebih menguntungkan, yang lebih disiapkan untuk para reseller. Karena akan tampil dengan webnya segala. Kalau kemarin sudah kita coba trial, dijalankan dengan pola via group. Oke, dari tadi kita banyak bahas tentang reseller. Sebenarnya teman-teman mungkin tanya ya, reseller itu apa sih gitu. Nah, terkait dengan reseller, sebenarnya ini adalah sebuah profesi ya. Kalau dibilang reseller itu adalah sebuah profesi yang menjualkan kembali. Menjualkan kembali apa? Menjualkan kembali produk atau jasa. Jadi menjual kembali produk atau jasa yang diproduksi oleh pihak lain, pihak ketiga gitu. Misalnya saya sendiri mau bisnis, tetapi belum punya produk. Kita belum bisa buat produk, atau belum ada ide, belum ada brand, ada bisnis, tapi saya mau memulai dan belajar bisnis. Nah, pilihannya adalah sebagai reseller. Yang profesinya atau yang kerjaannya, yang aktivitasnya menjualkan kembali produk orang lain. Menjualkan kembali produk pihak ketiga. Ya, secara definisi sudah tahu ya, reseller itu menjualkan kembali. Kemudian ada juga mindset teman-teman, oh reseller itu ada dropship, ada agen, ada distributor, itu seperti apa? Nah, di sukses reseller juga diajarkan bahwa reseller itu siklusnya panjang, besar. Jadi mulai dari tahap terkecil ada yang namanya marketer misalnya, atau referensi gitu, atau dropship. Sampai dengan nanti distributor, itu semuanya adalah dalam bentuk model bisnis reseller. Jadi mulai dari yang dia tidak punya produk, hanya memasarkan, hanya menginformasikan, mempromosikan sebagai dropship, atau sebagai marketer kita bilangnya. Dropship ini biasanya komisinya juga masih kecil ya, masih 10%, kadang 15% dari harga jual yang sudah ditetapkan oleh pihak produsen, oleh pihak brand. Jadi tahap awal kita bisa join sebagai dropshipper. Banyak sekali platform dropship ya yang kita bisa manfaatkan, ada yang memang hanya sekedar platformnya, atau juga bisa menjualkan produk yang memang dipasarkan. Kalau teman-teman cari, pasti ada di internet. Ini dropship sebagai tahap awal. Kemudian dari dropship, dari marketer, bisa ke tahap berikutnya, di mana ada kita kenal dengan nama agen. Agen ini biasanya sudah mulai dia nyetok barang. Dia beli sejumlah kecil tahap awal, dan bisa menjualkan produk brand tersebut. Jadi produknya macam-macam, nanti akan saya ceritakan. Nah, ke tahap ketiga setelah agen, biasanya ini hanya sampai distributor. Distributor ini adalah yang bisa megang satu wilayah, kadang-kadang seperti itu, atau satu brand tertentu, dan nyetoknya lebih banyak. Jadi dia harus investasi lebih banyak. Biasanya secara tahapan, mulai dari marketer yang hanya sharing atau promosi, kemudian tahap kedua adalah sebagai dropship, sudah mengirimkan barang, sudah lebih dikenal, punya toko sendiri, meskipun bukan barang sendiri, toko sendiri dropship, kemudian sampai dengan agen, agen sudah mulai stok barang. Yang biasanya secara lebih serius memiliki toko fisik, agen, atau minimal dia nyetok lebih banyak. Kemudian setelah agen sukses, maka menjadi distributor. Distributor otomatis beli lebih banyak dan membina lebih banyak. Biasanya sebagai distributor syaratnya kan lebih tinggi, di mana biasanya harus ada kesanggupan untuk membina para agen, atau jenjang yang lebih rendah daripada distributor, baik itu sebagai dropshipping, sebagai marketer, ataupun sebagai agen. Nah ini yang tanggung jawab lebih besar, karena distributor-distributor adalah para reader, para pemimpin untuk di jaringan distribusi reseller. Jadi dia pengalamannya sudah ada, ilmunya sudah mumpuni, investasi dan modalnya juga sudah lebih besar, jadi dia bisa jadi distributor. Jadi kurang lebih ada tiga tahap itu ya, yang biasanya dilakukan dalam sekian banyak proses reseller. Kemudian juga ada program yang namanya affiliate. Affiliate juga sebenarnya hampir sama, di mana biasanya affiliate ini lebih kepada banyaknya, itu produk-produk yang bukan produk komoditas, tapi lebih kepada jasa, produk digital, produk-produk yang ini lebih menawarkan jaringan atau networking untuk disebarkan dan dipromosikan serta dipasarkan ke networknya dia. Jadi dia mereferensikan, jadi sebagai affiliate. Lebih canggih nanti, mungkin saya suatu ketika akan sharing tentang affiliate program ya, bagaimana bisa sukses di affiliate program. Jadi secara tahapan teman-teman sudah mengetahui tadi, pertama adalah nama, istilah, atau apa sih reseller itu gitu ya. Kemudian yang kedua, ada berapa jenis sebenarnya reseller. Tadi sudah disebutkan ada sekitar tiga jenjang, bisa berkembang sampai lima, bisa berkembang sampai tujuh. Tapi dari informasi pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya dapat, biasanya tiga jenjang ini sudah cukup gitu. Kalau ada jenjang-jenjang lain, otomatis itu adalah variasi dari jenjang ini yang sudah ada. Itu dua materi pokok yang bisa teman-teman serap ya. Kemudian untuk menjadi seorang reseller yang sukses itu, apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah ini mungkin jadi materi kunci yang teman-teman harus bisa kuasai. Jadi ada dua sebenarnya tahapannya teman-teman. Pertama pada saat kita mau jadi reseller, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dipikirkan dan jadi pertimbangan pada saat kita mau jadi seorang reseller yang sukses. Ini poin pertama. Kedua, setelah menjadi reseller, ini apa saja yang harus dipersiapkan agar bisnis kita sebagai reseller itu jangka panjang, bertahan lama, bertumbuh dan berkembang, bahkan maju dengan hanya reseller. Karena di pelatihan yang kemarin kami buat, di sukses reseller, itu tidak sedikit, tidak yang omsetnya sebagai reseller itu menembus angka-angka yang saya sendiri kadang-kadang masih amazing ya, masih nggak percaya gitu. Karena saya pikir, mungkin sebagian teman-teman juga berpikir, jadi reseller itu omsetnya berapa sih? Apakah 10 juta, 20 juta, atau mungkin di bawah 10 juta gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Banyak testimoni, banyak cerita teman-teman yang dia profesinya sebagai reseller, karena sudah lama ya, sudah lebih dari 1 tahun, lebih dari 3 tahun, itu yang omsetnya bukan hanya puluhan juta teman-teman, tapi ratusan juta. Produknya bukan hanya 10-20, bukan hanya 100-200, tapi sudah sampai ribuan produk terjual. Ribuannya bukan 1.000-2.000 ternyata. Bahkan di salah satu batch itu ada testimoni yang sekaligus dia sebagai pemenang di batch tersebut, di angkatan tersebut, itu total penjualannya selama mengikuti sukses reseller 29 hari training di kami, itu penjualan produknya lebih dari 10.000 piece. Kebayang ya teman-teman ya, reseller dengan penjualan lebih dari 10.000 piece dalam satu bulan, 29 hari. Dan omsetnya yang jadi pemenang saat itu, itu lebih dari 500 juta. Itu reseller. Seperti apa reseller yang seperti ini? Nah, itu nanti akan ada semuanya di program yang akan saya jalankan, akan kita buka, dimulai di 12 Desember ini insya Allah, itu program di DigiPrener Academy. Nah, apalagi nih DigiPrener Academy, tadi sudah ada sukses reseller, sudah ada reseller kita, dan ada DigiPrener Academy. Nah, DigiPrener Academy ini yang nanti banyak bersinergi juga dengan rumah pintar, banyak kami, saya sebagai founder dan sebagai CEO-nya dari DigiPrener Academy juga akan memberikan ilmu-ilmu gratis untuk para teman-teman, pebisnis di rumah pintar. Tetapi kita juga ada program yang memang berbayar. Jadi, di program berbayar ini, itu banyak sekali dikulik, diangkat yang materi-materi yang itu tidak bisa dibahas, hanya sekedar sharing di Zoom, hanya sekedar chatting di WhatsApp, atau kita mengadakan kuliah WhatsApp satu-dua hari, tetapi ini memang kita intensif lima sampai tujuh hari, tujuh hari minimal, itu untuk yang dasar, sampai nanti ada yang program satu bulan, dua minggu dan satu bulan. Ini yang akan kita jalankan di DigiPrener Academy. Masih ingat tadi yang cerita saya di awal, banyak sekali materi pada saat saya kuliah kerja. Kuliah kerja nyata di Astra, itu ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Mulai dari John Robert Power, dari Tung Desemua Ringin, kemudian dari PPM, dan macam-macam ya. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat, materi yang saya dapat. Dari Mark Plus juga ada. Nah, ini yang akan saya sharing, teman-teman, di DigiPrener Academy. Kita bongkar abis, kita sharing semuanya di sana. Kira-kira itu tentang DigiPrener Academy. Jadi, nanti bisa lewat Rumah Pintar, seperti apa programnya, akan saya sharing. Dan tentunya, special case untuk teman-teman yang juga binaan Rumah Pintar, gimana ikut program di DigiPrener Academy, nanti akan saya share di situ. Oke, kembali sekarang ke materi kita ya. Dimana setelah kita tahu apa pengertiannya reseller, kemudian juga apa tahapan-tahapan atau apa jenis-jenis dari reseller, kita menginjak pada persiapan nih, untuk menjadi reseller. Apa nih yang dibutuhkan? Paling tidak, saya akan memberikan beberapa kuncinya, teman-teman. Yang pertama, pada saat teman-teman mau jadi reseller, yang harus dipertimbangkan, antara lain, yang pertama nih, itu adalah pasarnya. Coba sekarang cek, teman-teman. Pasar teman-teman itu seluas apa gitu. Yang paling gampang adalah cek di WhatsApp sendiri, ada berapa banyak kontak number-nya kita yang di-save. dari handphone yang teman-teman miliki. Coba cek nanti, itu kan ada tombol hijau di bawah itu ya, nanti dicek, oh ternyata saya, pertemanan itu ada 100, 200, atau udah ada yang sampai ribuan. Kalau teman-teman itu kurang dari seribu, itu berarti pasarnya masih kecil. Harus ditingkatkan, database-nya harus ditingkatkan, kontak number-nya harus lebih rajin lagi. berinteraksi. Ya kalau kita mau jualan, kita harus berinteraksi. Minimal sebenarnya, kalau memang mau berjualan yang efektif, itu seribu. Itu pasar kita. Minimal seribu yang bisa kita hubungin. Itu pun kan kalau dari seribu, kita tawarkan produk yang sesuai, mungkin yang respon 30%, berarti 300. Dari 30% ini, yang nanti tanya jawab, itu 50%. Berarti 150. Dari 150 ini biasanya maksimal hanya 5% itu yang sampai closing. Jadi dari 150 database kita, mungkin yang bisa sampai closing, itu tidak jangka waktu sehari, dua hari ya, tapi misalnya sebulan itu 75, berarti. Itu maksimal gitu. Tapi kalau di awal, biasanya teman-teman hanya closing, itu sekitar 3%-an gitu. Atau bahkan kurang. Karena apa? Karena ilmu-ilmu dan teknik-tekniknya masih belum dikuasai. Nah ini yang perlu ditingkatkan terus. Ini yang pertama. Pahami pasarnya kita. Seberapa luas capupan pasar kita, seberapa banyak pasar kita. Ini yang dari WhatsApp. Dari Facebook juga berapa banyak teman kita. Apakah teman kita di bawah seribu, atau sudah mentok 5 ribu gitu. Terus Instagram, berapa followernya, dan lain-lain. Ini yang akan banyak dibahas juga, mendapatkan database, ribuan database dari bisnis online. Kemarin di subsidi seller, kami juga materi ini gitu. Mendapatkan ribuan database dari bisnis online. Itu poin pertama pasarnya. Kemudian yang kedua, otomatis teman-teman juga harus melihat, dari pasar ini, produk yang sesuai, yang bisa dipasarkan, yang bisa ditawarkan, kepada pasar yang dimiliki, setelah kita tahu profilnya ya, pasar kita. Oh ternyata teman-teman kita ini, pengertian pasar di sini, lebih awal adalah dari teman yang sudah percaya sama kita dulu ya. Teman yang sudah kenal sama kita. Apakah mungkin teman yang belum kenal sama kita? Bisa banyak. Nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana mendapatkan, mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan pasar baru, dari yang sudah menambah pasar yang sudah teman-teman miliki. Ini yang pertama tadi pasar. Yang kedua, produknya. Produk ini, teman-teman harus memutus atau memilih. Nah ini ada tipsnya, ada triksnya juga, yaitu produk-produk yang memang sesuai dengan produk, sesuai dengan pangsa pasar kita, sesuai dengan profil kita. Lalu caranya gimana? Caranya ya, survei kecil-kecilan. Teman-teman bisa tanya pada teman-teman yang ada, misalnya posting status, saya akan sharing tentang produk A, produk B, kuliner, survei kecil-kecilan, pada teman-teman kita. Kira-kira yang cocok itu apa? Misalnya nih, oh teman-teman banyak butuhnya sekarang makanan. Atau banyak butuhnya adalah produk-produk kosmetik, kecantikan, kesehatan, atau bahkan mungkin, oh saya lebih banyak produk passion gitu misalnya. Nah ini produk-produk yang harus teman-teman pilih nanti. Mau fokus di mana, mau jual produk apa. Jadi tahap kedua adalah teman-teman harus memilih produknya. Tahap kesiapan ya. Tahap ketiga, setelah teman-teman memutuskan milih produk apa, teman-teman harus memutuskan dan mencari suppliernya, atau pendornya, atau produsennya, yang bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Jadi banyak sekali produsen di luar sana itu yang membuka untuk program reseller. Tapi tidak sedikit juga produsen tangan pertama, produsen besar itu yang hanya menjual produknya pada jaringan pemasaran yang sudah dia bangun, yang sudah dia bentuk. Jadi tidak terbuka untuk reseller. Itu juga sebuah seni yang teman-teman harus kuasai, harus dapat nih kira-kira seperti apa. Yang ketiga terkait dengan harga. Harga teman-teman juga harus lihat seberapa cocok tadi, jadi kombinasi antara produk ya, harganya berapa, di pasaran harganya berapa, saya bisa dapat untung berapa nih kalau jual produk ini gitu. Nah ini yang teman-teman bisa coba kuasai. Misalnya kalau di jenjang reseller tadi yang sudah saya uraikan di depan, itu misalnya kalau untuk marketer, untuk dropship, itu kan sekitar 10 sampai 15 persen. Kemudian ke agen biasanya dia bisa dapat 20 persen minimal sampai 25 persen. Kalau distributor itu bisa sampai 30 persen, 35 persen. Jadi kurang lebih kalau teman-teman mau investasi, mau beli, mau produk, ya jenjangnya atau marginnya sebesar itu. Jangan sampai gini teman-teman, teman-teman memilih sebuah produk, mau jual produk, tapi harganya itu teman-teman hanya dapat margin, kalau harus beli gitu, itu hanya 10 persen. Itu jangan sampai terjadi gitu sebenarnya. Tetapi bagaimana caranya teman-teman bisa dapat minim-minim 20 persen. 20 persen ini syukur-syukur memang tidak investasi. Tapi kalau pun sampai investasi sampai beli, ya 20 persen masih masuk akal untuk bisa dijual kembali. Dilihat dari harga pasarnya ya. Nah ini yang teman-teman perlu pertimbangkan. Itu dari sisi harga. Jadi teman-teman harus tahu marketnya, profilnya seperti apa, kedua juga produk yang mau ditawarkan apa, itu teman-teman juga harus menguasai. Harganya berapa, itu harus jadi pertimbangan juga. Jadi ada strategi harga nanti yang harus diterapkan, termasuk juga strategi penetrasi pasarnya. Dan yang keempat, profit marginnya. Seberapa besar dari sisi harga ini. Yang kelima, teman-teman juga harus memikirkan, dipasarkan dengan channel apa, dengan cara apa, ini teman-teman harus kuasai. Apakah produk saya dipasarkan cocoknya nih? Itu dengan marketplace, kemudian atau dengan sosial media, sosial media yang mana, misalnya sudah diputusin, oh kalau begitu pakai Facebook, atau kalau gitu pakai Instagram, kenapa Facebook, kenapa Instagram, ini yang harus jadi alasan kuat teman-teman. Teman-teman harus tahu nih, kenapa saya milih channel itu. Ada dasarnya. Ya ibaratnya pasar kita itu banyak memakai apa. Kalau teman-teman sendiri, misalnya, wah saya tapi saya pakainya Instagram, tapi ternyata teman-teman kita, pasar kita itu banyak yang pakai Facebook, bisa nggak nyambung dong. teman-teman kuat memasarkan sebesar apa di Instagram, kalau ternyata pasarnya kita di Facebook, ya nggak akan nyambung, mereka nggak akan lihat gitu. Sama seperti dulu, pernah ada kisah, salah satu yang saya mentorin, ternyata produknya ini milenial, untuk milenial, 80-90% ini produknya untuk milenial. Dia pasarinnya lewat Facebook, karena dia pakainya Facebook. padahal pasarnya dia, yang milenial ini, itu pakenya dua. Pakainya line, dan pakenya Instagram saat itu. Jadi nggak ketemu. Penjualannya nggak akan naik-naik kalau caranya kayak gini. Nah ini yang harus teman-teman kuasai. Kuasai apa? Kuasai channel distribusinya, channel pemasarannya apa. Dan yang keenam, itu harus konsisten dijalankannya. Teman-teman benar-benar harus menjalankan secara konsisten, planningnya seperti apa harus dipikirkan nih. Nah ini kurang lebih tahapan-tahapannya yang harus teman-teman kuasai. Ya dari persiapan. Kemudian dari pada saat kita sudah menjalankan, itu apa yang harus dipersiapkan. Nah ini materinya sebenarnya lebih panjang lagi. di mana salah satu atau beberapa hal yang saya bisa utarakan adalah yang pertama, teman-teman harus punya mindset. Jadi ini tahap kedua ya. Setelah teman-teman menjadi reseller, tadi sebelum jadi reseller, apa yang harus dipertimbangkan? Ada minimal 6 poin tadi. Ada 7 poin sebenarnya. Nanti teman-teman bisa dapatkan. Kemudian yang kedua, tahapan setelah jadi reseller, itu apa? Nah setelah jadi reseller, teman-teman harus ingat beberapa kunci suksesnya. Yaitu apa? Pertama, mindset. Teman-teman mindsetnya harus mindset yang benar. Mindset sebagai reseller. Mindset sebagai pemasar. Jangan kemudian mindsetnya di tahap awal itu berbelok sebagai produsen gitu. Kalau teman-teman mau fokus di pemasaran, mau fokus di reseller, ya bagaimana caranya bisa mengoptimalkan produk yang sudah kita pilih dengan baik, yang sudah kita dapatkan dari tangan pertama dari pihak ini dengan seoptimal mungkin gitu. Kita fokus di situ. Fokus di marketnya, pemenuhan untuk produk yang kita miliki, dan mindsetnya adalah mindset sebagai pemasaran. Dan yang kedua, yang kedua dari mindset yang jadi pertimbangan adalah saya sering-sering sekali melihat teman-teman yang jadi reseller nih, ditanya, baru-baru semalam, bisnisnya apa gitu? Iya, saya hanya jadi reseller. Loh, lalu kenapa emang kalau jadi reseller? Apakah jelek, apakah buruk jadi reseller? Nah, ini yang teman-teman bisa secara mindset itu harus memiliki postur yang baik sebagai reseller, yaitu menjadi reseller yang sukses. Meskipun sekarang teman-teman di awal, meskipun sekarang teman-teman belum menghasilkan sama sekali, tetapi mindset teman-teman harus sudah menjadi mindset yang sebagai sukses reseller, mindset yang reseller yang produktif, mindset yang reseller yang baik, itu sudah dari awal ditanamkan, sebelum itu terjadi, sudah teman-teman bayangkan, sudah teman-teman jalankan dalam pola pikir teman-teman, sudah teman-teman jalankan dalam keseharian dan kebiasaan teman-teman, sampai dengan teman-teman itu menjadi, karakternya sudah menjadi reseller yang sukses. karakter ya, itu dibentuk dari apa? Dibentuk dari pikiran, dibentuk dari kebiasaan, dibentuk menjadi karakter. Setelah karakter ini terbentuk, maka masa depan atau istilahnya destiny-nya kita akan kebentuk jadi sukses juga. Reseller yang sukses, itu kunci-kunci yang saya dapatkan dari cerita para teman-teman reseller yang sudah sukses. Jadi teman-teman ikutin saja caranya seperti itu. Mindset, yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua benar-benar kuasai market. Artinya kuasai market, teman-teman punya produk unggulan, punya produk andalan. Di market yang sudah tepat, itu dioptimalkan. Optimalkanlah pasarnya. Ini cara kedua. Optimalkan pasar teman-teman sendiri. Ini yang teman-teman harus kuasai. Yang ketiga, gunakanlah tahapan dan cara-cara yang tepat. Jadi teman-teman sendiri harus memanfaatkan stepping-nya, disusun. Karena gini, banyak teman-teman yang sudah memutuskan menjadi reseller, itu dia tidak ada rencana kerja. Tidak ada target. Tidak ada kesungguhan untuk menjalankan resellernya, menjalankan bisnisnya, menjalankan pola kerjanya, aktivitasnya, programnya tidak ada. Nah, ini yang menjadi langkah-langkah untuk kegagalan. Nah, teman-teman, saya harapkan tidak menjalankan ini. Jadi, teman-teman mindset-nya sudah benar, pasarnya dioptimalkan, cara-cara pemasarannya tepat, dan juga channelnya dikuasai, dikuatkan lagi dengan tips-tips dan trik-trik yang menarik. Jadi, apa yang akan teman-teman berikan, ini kalau memang sudah jadi reseller, teman-teman harus menemukan sebuah value-nya nih untuk teman-teman bisa memberikan produknya. Jadi, ini sekilas materi kunci juga bahwa pada saat kita menawarkan sebuah produk, kita tidak memberikan spesifikasi produk gitu. Ya, katakanlah kalau baju. Ini baju yang saya pakai misalnya. Mas Sikit, bajunya seperti apa? Oh, baju ini spesifikasinya adalah bahan lakos PK gitu ya. Kemudian juga dibodir. Bukan seperti itu gitu. Tapi lebih kepada secara emosional, kita harus bisa menangkap yang customer kita akan rasakan kalau beli produk kita. Oh, teman-teman kalau beli produk dari rumah pintar gitu, kaosnya rumah pintar itu halus loh, lembut, nyaman, jatuhnya pas dengan badan kita. Nah, ini value-value secara emosional yang harus teman-teman tawarkan ke market. Dan juga ditambah misalnya kalau ada bonus-bonus lain-lain, apa gitu, oh, akan kita berikan gratis bordir gitu, misalnya. Kongkir gratis dan lain-lain. Itu atribut-atribut yang bisa teman-teman tawarkan, bisa teman-teman berikan pada saat kita menjual produk. Itu yang harus teman-teman kuasai. Kemudian lakukan secara konsisten. Jadi teman-teman harus menjalankan promosi ini secara konsisten. Kalau misalnya kita rutin menjalankan promosi itu hari apa, ya itu kita coba jalankan secara konsisten. Karena di dunia online teman-teman akan menemukan keselarasan pola nih. yang ketika mau jualan, ketika mau beli, ketika mau beli itu teman-teman market itu akan melihat, oh iya, saya beli di Mas Sandy deh. Karena Mas Sandy itu jualan setiap hari Selasa, hari Jumat. Yaudah, dia akan menunggu momen itu. Atau di hari Rabu, karena hari Rabu selalu ada promosi misalnya. Nah, itu jalankan secara konsisten. Kemudian juga misalnya, wah, saya mau belinya dari Mbak Mega nih. Karena Mbak Mega selalu memberikan bonus tambahan di hari apa-hari apa. Nah, ini yang akan menjadi pola futilitas yang akan mereka jalankan. Jadi, bentuk-bentuk mereka Windows Shopping, bentuk-bentuk mereka waktu-waktu belanja itu akan menyesuaikan dengan pola-pola belanja kita. Ini yang teman-teman harus konsisten jalankan. Bukan hanya hari, tapi jamnya juga, waktunya juga. Oh, setiap apa nih? Oh, setiap Jumat pagi atau setiap Rabu pagi, selalu ada promosi di toko apa, toko apa. Nah, itu akan dijalankan. Setiap akhir bulan akan ada promosi di toko apa, toko apa. Nah, itu teman-teman coba bentuk promosi branding. Branding promosi seperti itu efektif banget di dunia online. Karena mereka akan menunggu, mencari, dan akan membeli di momen-momen yang seperti itu. jalankan dengan konsisten. Dan yang terakhir, teman-teman harus kuasai market. Harus berdayakan, harus senangkan, harus bahagiakan konsumen kita. Ini yang mungkin dari bahasa bahasa kerennya, ini customer excellent. Jadi, poin-poin apa saja yang membuat customer kita itu puas dengan produk, jasa, layanan, atribut-atribut yang kita tawarkan. Ini yang teman-teman harus kuasai. Mungkin itu ada sekitar 6 poin yang teman-teman bisa jalankan menjadi sukses reseller. Mungkin itu tadi sudah kita belajar 4 modul penting mulai dari reseller itu apa, apa saja ada reseller, persiapan untuk menjadi reseller agar menjadi reseller yang efektif, yang baik, dan juga apa saja kunci-kunci agar reseller ini menjadi reseller yang sukses. Itu saya rasa saya cukupkan dulu untuk materi ini sesi awal Mas Sandy, Mbak Mega, Monggo. Mungkin sesi tanya jawab atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya materinya sangat menarik nih bagaimana tips-tips menjadi reseller yang baik. Tadi itu kan, tadi Sandy sudah benar-benar kan mulai dari pemahamannya dulu mindset-nya lebih ubah, belum lagi kita lihat pasannya bagaimana, belum lagi kita harus lihat benefit-nya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu pasti sudah pada menyiapkan pertanyaan yang baik, bagus dan benar nih. Jadi, mending daripada ditahan-tahan. Mending sekarang tanyain aja nih, Bibi Bagi yang mau bertanya, silahkan langsung ngomong aja atau enggak ditulis di pesan di ini ya, di partisipan ya Ibu-Ibu semuanya. Yuk, yang mau bertanya, bisa silahkan, bisa di komen atau enggak langsung ngomong aja ya Ibu-Ibu. Karena materinya menarik banget nih bagi Ibu-Ibu yang baru mau mulai usahanya atau misalnya anaknya yang mau mulai usahanya atau teman-teman semuanya yang mau mulai usahanya. Jadi, enggak usah takut lagi nih. Kita bisa mulai dari reseller dulu. Karena reseller juga seperti yang tadi Pak Sigi sudah cerita bahwasannya hampir atau omset sudah hampir ratusan juta per bulannya lima ratus juta dan sebagainya. Jadi, mengguruhkan juga kan. enggak apa ya. Awalnya kan biasanya orang-orang mikir cuma jadi reseller dan sebagainya. Ternyata hampir omset hampir ratusan juta. Jadi, tergiur nih sendiri juga. Yuk, bagi yang mau bertanya atau yang masih bingung mengenai reseller itu apa dan sebagainya bisa ditanya ya. Mau di komen atau enggak langsung ngomong aja. Ayo, teman-teman. Ada pertanyaan apa? Yuk kita diskusi. Kita diskusi aja disini bareng-bareng. Kalau belum, biar Sandy dulu aja yang nanya nih. Pak, mau nanya nih. Boleh, boleh. Pak, mau nanya nih. Kan Sandy suka lihat-lihat juga nih. Misalnya teman-teman tuh suka kayak jualannya tuh di Shopee gitu, Pak. Terus nanti di dropship dan sebagainya. Itu sejenis reseller kek? Apakah gimana ya, Pak? Kan banyak tuh. Misalnya kayak ada tuh kayak yang khusus kayak jualnya tuh di Shopee. Nanti tuh di dropship kemana, dropship kemana dan sebagainya. Itu sejenis reseller juga apa bukan, Pak? Dan yang kedua, ada minimal budget gak sih? Misalnya kayak anak muda nih. Mau jualan atau reseller nih. Ada minimal budget yang harus dipersiapkan gak sih, Pak? Itu aja sih dari Sandy, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada dua pertanyaan ya. Berarti Mas Sandy yang pertama terkait dengan penjual-penjual atau transaksi di marketplace ya. Salah satunya Shopee. Kedua, terkait dengan minimal budget untuk menjadi reseller. Oke, yang pertama dulu terkait dengan penjualan atau transaksi di marketplace. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di antara tiga marketplace utama ya dari mungkin 23 marketplace yang ada di Indonesia itu memang banyaknya itu sekarang para para produsen yang itu produknya mau di resellerkan memang nongkrongnya itu banyak di Shopee dan Tokopedia saya lihat. Jadi, program-programnya ada di Shopee dan Tokopedia. Nah, ini yang teman-teman bisa manfaatin juga. Jadi, gini, ini teman-teman di sini juga ada yang sebagai produsen mungkin ya. Sebagai gambaran saja kalau kita sendiri mau meresellarkan produk kita itu salah satu tempat yang tepat kalau di marketplace ya bisa di Shopee bisa di Tokopedia. ini yang teman-teman bisa ikutin. Bukalapak gimana? Ya, Bukalapak ada juga cuma prosentasenya itu lebih kecil. Yang lain itu banyaknya memang mayoritas itu lebih kepada transaksi langsung penjualan. Jadi, dia produsen langsung ke end user. Garang sekali pola-pola reseller atau pola-pola dropshipping itu diterapkan di marketplace lain selain yang tiga ini yang saya sebutkan tadi. itu berarti memang bagian dari reseller Mas Sandy. Banyak program-program dan produk-produk yang itu bisa dijual kembali. Biasanya memang di ciri-cirinya adalah pada saat beli banyak itu lebih murah. Ada kemudian juga ada produk-produk yang itu bisa pre-order. Nah, ini pola-pola yang memang banyak dipakai oleh reseller. Jadi, ini pun kita bisa terapkan. Teman-teman misalnya sudah punya produk tertentu, kalau jualan di marketplace tersebut, tentunya kalau memang sudah dikenal ya, tokonya itu dikenal ya, teman-teman bisa manfaatkan seperti ini. Nah, kalau ngambil barang di sana bagaimana? Ya, bisa juga. Itu pintar-pintaran kita dapatkan produk dengan kualitas setara dengan yang lainnya, tapi harganya lebih murah. Ada nggak toolsnya? Ada sebenarnya beberapa. Indonesia ini termasuk yang kaya dengan software dan tools ya. Yang saya tahu yang pernah dibuat oleh yang dipasarkan juga oleh Cikristin salah satunya, itu ada yang namanya risetik ya. Jadi, kita bisa tahu produk-produk apa sih yang lagi laris di marketplace misalnya, agar kita bisa resellernya. Atau produk-produk apa yang harganya itu kompetitif. Jadi, secara margin, kalau teori yang saya sampaikan tadi, secara margin itu memenuhi untuk kita bisa jual kembali. Nah, ini juga teman-teman bisa jalankan itu. Atau kalau di luar di situ, teman-teman bisa dapatkan sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan produk-produk yang di dalam program yang kita sudah buat gitu. Jadi, saya sendiri sudah mulai ngerintis, membangun, dan tidak terlalu kemungkinan ini bisa kerjasama juga dengan teman-teman produsen yang ada di rumah pintar untuk apa? Untuk menjualkan produk lewat reseller kita. Karena reseller kita ini diharapkan memang menjadi produk yang bisa diresellernya. Jadi, platformnya seperti itu, Mas Sandy, Mbak Mega. reseller kita ini saya kumpulkan produk-produk UMKM, saya kumpulkan produk-produk yang memang terkurasi, sudah baik, dan bisa memberikan margin keuntungan yang cukup untuk reseller agar bisa dijualkan kembali dengan margin yang cukup. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan produk-produknya ini daripada misalnya beli salah satu, katakanlah gini, saya mau reseller produk apa ya, produk kaos gitu ya. Oh, kalau saya beli di produsen A, berarti minimal kalau saya jadi agen, itu saya harus mengeluarkan modal, ini menyakut ke yang pertanyaan kedua ya, Mas Sandy, ya saya sambungkan sekalian. Itu misalnya untuk kaos, oh, berarti di sana modal awalnya 500 ribu gitu misalnya ya. Kemudian di produsen B, itu 700 ribu, ada yang 1 juta, 1 juta setengah gitu. itu dari 1 produsen gitu. Nah, kebayang, kalau kita sendiri mau jual tidak hanya 1 produk, artinya kita mau jual misalnya sampai 3 produk, berarti modal awal kita bisa sampai 1,5, sampai 3, sampai 4 juta gitu. nah ini kan lumayan juga ya, kalau dihitung-hitung. Nah, oleh karenanya dari sisi itu reseller kita hadir, reseller kita tampil agar apa, agar teman-teman bisa daftarnya, registrasinya itu di satu akun, tetapi bisa jual beragam produk. Saat ini sudah ada 9 sampai mungkin nanti 12 produk yang bisa dijual oleh reseller kita. Produknya apa saja? Mulai dari makanan, ada makanan food, ada makanan yang frozen food, frozen food sendiri ada 10 model, 10 jenis gitu. Terus ada snack, snack sendiri sekarang sudah ada 3 sampai 4 jenis. Ini yang teman-teman bisa manfaatin. Kemudian ada juga fashion. Fashion, kalau dari modelnya itu di total ada 5 sampai 6 kategori. Artinya teman-teman seperti punya toko yang sudah lengkap. Apakah harus investasi mahal? Enggak. Karena apa? Mulai dari ya katakanlah Rp750.000 pun bisa teman-teman dapatkan sekian banyak produk yang teman-teman bisa jual kembali dengan harga yang masih sangat memenuhi untuk market. Contohnya misalnya kaos gitu ya. Rata-rata kaos saya biasanya jual untuk kaos distro kan Rp125.000 gitu ya. Yang Rp150.000 ada, ada. Yang Rp200.000 ada, ada juga. Tetapi misalnya hanya Rp125.000 itu teman-teman yang mau jual sebagai agen dari reseller kita itu bisa dapat harga kaosnya misalnya hanya Rp65.000 maksimal Rp75.000 artinya masih marginnya itu lebih dari 20% yang teman-teman bisa dapatkan. Nah kurang lebih seperti itu. Frozen food juga sama. Misalnya frozen food bisa dapat 15-20% jadi kalau di total di akumulasi teman-teman tidak pusing-pusing lagi gitu untuk bisa menjual produk-produk yang ada di reseller kita jadi nggak perlu nyari di marketplace yang tidak apa ya jangkauannya tidak gampang tidak mudah caranya juga tidak gampang tapi dengan satu program dari reseller kita teman-teman bisa dapatkan beragam produk bisa sampai puluhan bahkan ratusan nantinya karena ini akan menjadi platform untuk reseller agar bisa menjadi sukses reseller jadi modalnya berapa ya kalau saya lihat mulai dari tanpa modal pun hanya modal pulsa bisa sebagai apa sebagai marketer tetapi ketika sudah ada uang kita nyicil mulai dari 500 ribu pun bisa 700 ribu apalagi bahkan sampai jutaan teman-teman bisa manfaatkan program-program seperti ini bisa dapatkan produk yang nilainya itu puluhan juta tapi modalnya hanya ratusan ribu kan gitu dimulai dari yang ratusan ribu dulu tetapi produknya ada gak ada gitu mungkin seperti itu jawaban dari saya mas Sandy mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain oh ya makasih pak nah sekarang jadi bakal tanya nih di kolom komen di kolom chat ada banyak banget pertanyaan yang pertama jadi reseller itu peruang bagus banget ini buat kita yang gak punya produk atau tidak melakukan produksi nah kalau pemasaran produk untuk makanan yang cocok dimana ya pak apa di FB IG apa dimana gitu yang pas itu dulu sih pak paling oke terkait dengan dipasarkannya lewat mana gitu ya pemasaran produk yang ada ya jadi teman-teman kembali lagi di teori awal yang saya sampaikan tadi bahwa pasar itu bisa kita sesuaikan jadi sekarang kita mindsetnya sebenarnya ada dua apakah kita mengandung paham yang namanya market driver atau product driver sebenarnya dua-duanya bisa tetapi memang sekarang untuk yang efektif itu seperti apa gitu sekarang teorinya adalah kita tidak bisa memaksakan sebuah produk yang kita produksi yang kita miliki itu harus diterima oleh pasar yang ada jadi yang harus dievaluasi direview adalah apakah pasar yang sudah ada ini pasar yang kita miliki cocok dengan apa yang kita jual nah ini jadi PR teman-teman produsen teman-teman pemilik produk jadi apakah sudah sesuai atau belum kalau memang belum sesuai otomatis kita harus review ulang yang pertama adalah mencari pasar yang tepat untuk produk yang sudah kita produksi yang kita miliki atau kita dapatkan pasar yang tepat terlebih dahulu yang cocok atau yang kita bisa pegang baru kemudian kita penuhi pasar tersebut dengan produk yang kita produksi atau kita jual paham gak sampai disini jadi ada ikatan yang sangat kuat dengan antara pasar dengan produk kalau dulu bisa jadi pasarnya tidak seketat sekarang itu produk apapun hampir semua produk apapun yang dijual kalau itu cukup enak cukup unik dan lain-lain itu pasti ada yang beli itu dulu jadi kita produksi apapun itu dijual di pasar pasti ada yang beli hampir semuanya dominan pasti laku asal memenuhi standar terpentu tapi sekarang bisa jadi di luar sana ada produsen-produsen lain yang menjual yang memproduksi yang memasarkan produk yang sama dengan kita mirip dengan kita pengganti produk yang kita produksi atau kita jual artinya apa artinya kita harus semakin kreatif semakin inovatif agar bisa menjadi beda nih produk yang kita tawarkan yang kita jual dengan produk yang di luar sana kita harus bisa menjawab pertanyaan penting pada saat kita memasarkan produk yaitu apa keunggulan produk kita dibanding yang lain dibanding yang ditawarkan di luar sana kenapa saya harus beli produk kamu gitu kenapa konsumen harus beli produk kita dan kenapa harus beli sekarang kenapa 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 yang lain kalau kita bisa menjawab 3-5 pertanyaan pertanyaan kunci seperti itu itu kita sudah selangkah lebih maju tapi 90-95% UMKM teman-teman yang baru produksi itu tidak bisa menjawab itu artinya apa kita sendiri belum begitu mengerti apa bedanya produk kita dengan yang di luar sana apa value yang ditawarkan produk kita dengan produk lain yang di luar sebagai kompetitor kita apa diferensiasinya apa benefit lebihnya yang akan kita tawarkan produk kita dengan produk di luar sana itu harus jadi pertanyaan yang terus-menerus kita kaji kita ulang-ulang itu teman-teman jadi produknya bisa dilihat apakah produk apakah pasarnya ini sudah mateng untuk produk kita sudah cocok kalau tidak cocok belum cocok yang harus kita cari apakah pasar yang sudah ada atau ekspansi ke pasar yang lain bergerak bergeser ke pasar yang lain itu tidak masalah asal produk kita sudah asal produk kita laku ya tetapi kalau produk kita baru di awal saya sarankan agar yang pertama kali teman-teman harus langkah adalah temukan pasarnya atau memulai dari pasar yang paling dekat dengan teman-teman kenalan kontak number pasar di facebook pasar di sosmed pasar di kontak handphone whatsapp dan lain-lain itu pasar dan kontak number itu pasar yang seperti apa profilnya seperti apa penuhilah kebutuhan mereka terlebih dahulu itu yang paling simpel mungkin itu jawabannya menjawab enggak kira-kira Sandy gimana nih menjawab enggak menjawab sih kalau menurut Sandy ya menjawab pak ya menjawab nah sekarang pertanyaan yang selanjutnya apa dimana sih kita bisa lihat produk yang ada di reseller kita ini oke untuk produk yang ada di reseller kita nanti bisa di share saya akan info grupnya ya untuk bisa akan di share produk-produknya apa saja yang saat ini available untuk dijual untuk dipasarkan kembali untuk diperoleh gitu jadi memang kita akan relaunch nanti pertengahan Desember ini jadi nanti sebenarnya aktif kembali Januari tapi pertengahan Desember ini udah kita mulai persiapan jadi itu produk-produknya sebagai contoh nih ya untuk produk-produk snack itu ada macam-macam ada BBV sepapuyuh ada kemudian krepsi krep gitu ya ada kurma coklat juga gitu ya minuman ada lemon ada melon kemudian juga ada produk-produk jus ya jus-jus yang kopi ya yang kopi-kopi seperti itu jadi ada ada banyak produk-produk yang ini juga di Desember ini Alhamdulillah beberapa produsen itu menyatakan mau gabung juga untuk dijualkan oleh reseller kita nah ini yang lagi kita evaluasi lagi kita buatkan kemudian selain itu ada frozen food juga mulai dari dimsum ada sampai dengan produk-produk makanan berat jadi unggas-unggasan ya seperti ayam bebek puyuh frozen itu ada juga nah ini yang kita sudah dapatkan kita sudah isilahnya kerjasamakan fashion ada nggak fashion ada mulai dari kaos sampai dengan kemeja sampai ini juga beberapa kemarin ada agen yang dia butuh topi butuh hoodies itu dan jaket itu kita bisa buat dan kita bisa produksi juga jadi nantinya reseller kita juga kerjasama dengan aparel Indonesia bukan hanya produk yang ready stock produk yang custom order pun kita layani kita kita produksi jadi ya teman-teman bisa ada varian produk yang lumayan banyak ya di materi saya juga sebenarnya ada di slide-nya kalau Mas Endi udah-udah terima itu kita bisa lihat disitu mungkin sekilas dari saya itu ini saat ini memang dari sisi web dari sisi sosmednya sedang kita benahi agar bisa menjadi sosmed yang bisa lebih enak untuk dilihat gitu teman-teman untuk reseller kita pertanyaan lain bisa Mas Endi lanjut lagi ya Pak pertanyaannya ini ada dari Ibu Chef Nita dari Kumai Stick seorang produk yang lagi buka open reseller buat produk yang saya masih kecil-kecilan kata Ibu Chef Nita pertanyaannya bagaimana cara saya menghadap reseller yang suka mangkir buat pembayaran karena sebagian dari reseller saya ambil barang duluan baru bayarnya belakangan kadang saya yang malah aktif buat tanyain jadi gimana sih Pak cara menghadapi reseller yang suka mangkir buat pembayaran pertanyaan kedua apa yang harus kita ketahui sebagai sen Pica mencari reseller yang amanah itu Pak yang pertanyaan kedua oke yang pertama saya harus apresiasi dengan Bu siapa ini namanya Mas Sandy Bu Chef Nita Bu Chef Nita oke saya apresiasi Bu sama Bu Chef Nita yang demikian baik ya terhadap resellernya gitu tetapi satu hal yang harus kita pertimbangkan adalah kita tidak bisa menerapkan pola seperti yang Ibu terapkan itu gitu sekarang apalagi sekarang ya karena apa karena sekarang erannya itu cash kalau kita sendiri memulai bisnis dengan pola yang bisa menjadi beban bagi kita itu tentunya akan menguntungkan ke depannya tetapi kita coba terapkan pola yang benar-benar menguntungkan jadi ini tantangan untuk Ibu Chef Nita ya dimana produk Ibu gitu itu sebenarnya yang Ibu cari ini harus dijawab nanti yang Ibu cari itu banyak reseller atau banyak cash kalau tujuannya adalah banyak reseller ya banyak-banyakin aja orang yang mau menjualkan ngambil lebih dulu ya otomatis jadi piutang pertanyaannya Ibu Chef Nita pengen banyak piutang atau pengen banyak cash untuk bisnis Ibu kalau pengen banyak piutang ya terapkan yang sekarang terus jangan diganti tapi saran saya kalau mau bisnisnya maju berkembang dan sukses ya otomatis banyakin pola yang bisa resellernya bayar cash kalau dia belum punya uang belum punya dana untuk beli produk yang kita tawarkan adalah kita pakai sistem marketer pakai sistem dropship dimana ya sama seperti reseller kita misalnya yang kita berikan adalah ini ada fotonya ini ada copywritingnya teman-teman posting deh foto ini dan copywriting ini begitu ada yang mau beli itu ambil produknya di kita baru terjadi transaksi nah setelah ada banyak orang-orang yang mau menjualkan secara gratis tapi belum ambil produk ya itu nanti akan terseleksi bu dari pengalaman kita dari 100 orang yang menjalankan program marketer mungkin hanya 10-20 orang gak apa-apa yang nanti akan yakin bahwa produk yang dijual oleh kita itu ada pasarnya misalnya ibu saya penita sekarang jualannya stick gitu ya berikan produk terbaik dalam bentuk foto video copywriting untuk para calon marketer oh sekarang saya tidak bisa ngambil barang kalau tidak bayar tunai atau kalau memang mau jualkan produk saya bisa dengan foto video ini begitu ada membeli baru kemudian saya bisa berikan ibu kalau memang mau banyak cash ketimbang banyak piutan ya lebih baik terapin pola kayak gini lantas gimana kalau yang sudah terbiasa ya itu tergantung kita kalau dia biasa sudah ngambil dulu dan bayarnya selalu tepat waktu selalu sesuai dengan janji boleh dipertahankan tetapi kalau orang-orang yang memang tidak pernah bisa tepat waktu tidak bisa apa bayar ya lebih baik dia nerapkan pola yang saya sampaikan tadi nih produknya fotonya gambarnya videonya jual dengan cara ini kalau memang sudah oke sudah keren sudah ada pasarnya sudah yakin baru kemudian bisa ngambil di awal jadi agen tadi profitnya bisa lebih tinggi untuk mereka untuk kita juga bisa lebih masuk cash lebih banyak meskipun mungkin dari sisi pagin lebih dikit tapi percaya deh bu bahwa jumlah keuntungan yang dikit dikali dengan jumlah nanti kesehatan cash flow kita itu lebih baik daripada kita banyak piutan tapi kita kesulitan agihnya itu dari sisi waktu dari sisi biaya pikiran itu bakal mengganggu sekali itu banyak teman-teman produsen yang anak kutip jatuh ambruk gara-gara menerapkan pola banyak piutang seperti ini perasaan kejual tapi ternyata enggak terjual kecuali kalau kita kerjasama dengan misalnya toko yang laris gitu ya kemudian juga kita nagihnya enak rutin kita bisa kirim barangnya ya boleh-boleh saja kembali lagi semua pertimbangannya di kita apalagi ibu sudah ada pengalaman seperti itu gitu saran saya mulai diimprove di inovasikan pola penjualannya dengan banyak pin reseller khususnya yang tahap awal untuk dia coba kalau memang dia mau jualan terlebih dahulu tapi tidak harus megang produk sebenarnya tapi kalau memang dia mau megang ya aku megang produk satu atau dua ya beli aja gitu lebih baik dikasih diskon lebih banyak tapi case kita enggak pusing lagi mikirin daripada kita berharap dapat margin yang lebih besar karena konsinyasi tetapi kita pusing nagihin ya mungkin itu dari saya bu ini masalah klasik banget apalagi era sekarang semua serbab case sekarang mau ambil barang harus case yang tadinya udah pengalaman puluhan tahun itu selalu bisa bayar tempo selalu bisa bayar cicil sekarang apalagi di era pandemi itu enggak ada yang mau lagi perusahaan manapun hampir semuanya sekarang mintanya case ya masa kita jadi UMKM malah kita banyak bagi-bagi ya kecuali kalau kita programnya charity kita mau berawal banyak bagi-bagi produk kita bukan untuk bisnis ya itu lain lagi masalahnya mungkin itu tanggapan dari saya ya Mas Sandy mudah-mudahan bisa menjawab kita makin belak-belakan tadi itu ada pertanyaan satu lagi dari Bu Syaf Muta mengenai cara memilih reseller yang baik itu kayak gimana sih Pak apakah kita dibutuhkan aturan-aturan cara memilih reseller yang baik dan amanah kata Ibu Syaf Muta apakah kita harus membuat aturan-aturan atau seperti itu Pak jadi pertanyaan kedua ini oke reseller yang baik itu suatu ketiga pasti akan ditemukan jadi gini Bu ini sebuah hukum yang tanda kutip bukan hukum pasti gitu ya sebenarnya tetapi hukum yang bisa dikondisikan apakah kita bisa memastikan seorang reseller kita ini pasti baik ya enggak apakah kita bisa memastikan yang kelihatannya tidak berpotensi tetapi bisa jadi nanti reseller yang baik bisa juga kalau apa kalau aspek yang kita persiapkan untuk mereka itu menjadi optimal jadi kunci suksesnya reseller atau program reseller di dalam sebuah perusahaan di dalam sebuah brand itu bukan ditentukan oleh reseller saja yang menjadi ujung tombak penjualan kita tetapi ditentukan juga oleh program tools marketing yang kita terapkan jadi dua aspek yang harus dipertimbangkan di satu sisi tidak pernah berhenti kita untuk mencari calon-calon reseller untuk membina reseller-reseller yang ada tetapi di aspek lain kita juga harus menyelesaikan PR kita PR kita itu apa saya coba sebutkan dan contohkan beberapa yang pertama misalnya produk yang kita jual yang kita produksi yang kita tawarkan untuk dijualkan oleh reseller ini produk yang laris tidak produk yang mudah dijual menjadi solusi banyak orang tidak nah ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu apakah ini produk primer apakah ini produk tambahan itu juga ada tips dan triknya misalnya produk kita ini produk yang sudah pasti dibeli orang dikonsumsi orang setiap hari itu bisa jadi tapi perlu diingat produk produk primer seperti ini tingkat kompetisinya lumayan ketat misalnya beras telur misalnya minyak dan lain-lain itu persaingannya gila-gilaan marginnya apakah bisa ambil keuntungan sampai dengan 30% 20% itu jarang banget mungkin marginnya hanya 5% 10% udah bagus produk-produk semacam ini produk primer tetapi kalau produk kita adalah bukan produk primer tetapi lebih kepada produk sesional produk yang bisa unik bisa berbeda ya keutungannya bisa lebih besar daripada 20% bisa jadi karena memang tidak diproduksi masal kita nyasar kepada segmen tertentu tinggal yang dikuatkan adalah emosional dia harus beli produk ini karena apa ketika udah ketemu yang namanya rasa misalnya kalau itu produk makanan ketemu yang namanya stylenya cocoknya ini modelnya gua banget nih untuk baju gitu misalnya itu akan dapet oh karena aku di servisnya habis-habisan misalnya untuk produk biasa itu akan dapat kita pasarnya jadi yang utama adalah kita kuatkan PR-nya PR-nya apa produk kita sendiri kita harus memastikan menjamin concern terhadap produk kita agar menjadi produk yang diterima di pasar karena yang langsung berhubungan ke reseller bukan kita ini yang pertama yang kedua sistem yang kita terapkan untuk para reseller ini menjanggikan atau tidak misalnya ada nggak misalnya saya tidak tidak ada modal bisa dibantu nggak ya bisa anda jualin dulu apa nih fotonya terus kata-katanya apa ini jualin ini bahkan lebih enak lagi kan ini sudah saya siapkan foto untuk di status WA sudah saya siapkan foto untuk di sharing di facebook di instagram ini ya fotonya di story instagram ini ya fotonya nah itu kan akan lebih memudahkan sistem yang kita berikan mulai dari dia belum punya modal pun ada foto-fotonya disiapkan wah tapi saya nggak bisa nulis nih bahasa promosinya seperti apa kita siapin ini kan lebih menjadi sistem itu menarik orang tidak akan pusing-pusing untuk menjualkan produk kita aku tidak ada modal pun aku dibantu oleh perusahaan nah ini yang yang menjadi menarik itu diterapin di reseller kita gitu teman-teman hanya tinggal sharing produknya sudah ada produknya sudah bagus tapi semua foto semua copywriting itu kita siapin semua ini kan dibuat menarik itu sebagai contoh sistem ya pertama apa produk kedua sistem ketiga profit marginnya menguntungkan gak untuk reseller ya harus yakui bahwa reseller adalah salah satunya itu banyak yang dia akan mencari produk yang paling baik untuk mereka bisa pasarkan paling menguntungkan dari sisi profitabilitas itu udah hukum alamnya kita gak bisa memaksakan tapi kamu dulu kan memasarkan produk itu sekarang kenapa tidak memasarkan lagi ya ya karena ada produk lain di luar sana yang lebih menarik untuk bisa mereka pasarkan nah funcinya adalah mulai dari tahap awal marketer kemudian sampai agen gimana caranya agar tanda putit kita bisa mengunci agen kita tidak bisa berpaling ke lain hati ke produk lain ke jasa lain ke komoditas lain tapi mereka tetap loyal terhadap produk kita ini jadi seni yang menarik untuk mereka untuk kita bisa mempertahankan itu sampai akhirnya mereka menjadi distributor begitu mereka menjadi distributor mereka investasi lebih banyak lagi beli produk lebih banyak lagi mereka kita beri hak untuk membina untuk mendapatkan keuntungan dari selisih margin dengan agen dengan reseller dengan marketer dengan dropshipper nah ini yang menguntungkan untuk mereka misalnya misalnya saya ada di mana nih oh di medan ya sudah kamu mau gak jadi distributor di sana mau tapi tidak ada modal oke kalau gitu dicicil aja ya tapi kamu bisa mulai membina saya akan berikan hak akses untuk kamu bisa memenuhi kebutuhan antara agen yang ada di sekitar medan sana nah mereka otomatis akan menjalankan kita menarik tapi kalau kamu main-main kamu tidak ke yang lain hati ya otomatis hak ini akan saya cabut kembali kan bisa seperti itu jadi apa tadi produknya diselesaikan produknya dibuat produk yang menarik kemudian sistemnya diperbahari dan yang ketiga buat mereka tertarik loyal selamanya dengan profit margin dan sistem yang memuntungkan mulai dari profit margin jangka pendek atau langsung sampai dengan adanya reward tahunan itu cara-cara meningkat yang baik juga gitu jadi itu kira-kira yang saya bisa berikan yang simple ya yang bisa dicerna hanya 3 poin kadang hanya 5 poin tapi dengan poin-poin yang simple mudah-mudahan teman-teman bisa nyernak dengan baik terima kasih mas Sandy itu jawaban dari saya mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih pak terima kasih pak Sigit dan mas Sandy atas ilmu hari ini insya Allah akan membantu usaha saya ke depannya makasih pak ada pertanyaan lain gak mas Sandy ada pertanyaan lagi yang masih belum mengenai reseller bisa ditanya mumpung ada makannya kan disini kan sekalian kita tanya bahas makanan jadi lapor betul pak semuanya gimana ada lagi yang mau bertanya atau nanti kalau ada yang mau bertanya bisa di grup juga ya boleh-boleh aja iya terbuka kalau teman-teman mau bertanya di situ kita bisa bagi yang bagi yang mau bertanya kalau misalnya telat keukutan game ini bisa ditanya di grup paling apa ya ada pasti bisa dijawab ya boleh-boleh ini udah adzan juga ternyata iya udah adzan juga ya pak nah mungkin kalau udah menanya mungkin dicukupkan aja ya untuk RPC kali ini terima kasih kepada Pak Sigit yang udah memberikan ini sangat bermanfaat pak terima kasih banyak terima kasih juga pada semuanya terima kasih yang sudah hadir gitu kan dari awal terima kasih sudah bertanya terima kasih mohon maaf apabila Sandy ada salah-salah kata perbuatan terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di Mokin Tertit setelah terima kasih terima kasih ya Mas Sandy Mbak Mega teman-teman semua mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa diserahkan dan bermanfaat ya untuk semuanya kita disekuti di grup lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh